Uni Eropa kembali menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia terkait perang di Ukraina. Sanksi itu menargetkan armada kapal tanker bayangan yang mengangkut gas alam cair atau LNG milik Rusia melalui Eropa. Hal itu diungkapkan dalam pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Luxembourg. Uni Eropa menegaskan akan melarang layanan pemuatan ulang LNG Rusia di wilayah Uni Eropa untuk tujuan operasi transshipment ke negara ketiga. Uni Eropa memperkirakan sekitar 4 hingga 6 miliar meter kubik LNG Rusia dikirim ke negara ketiga melalui pelabuhan Uni Eropa pada tahun lalu. Langkah-langkah ini akan menargetkan transfer dari kapal ke kapal dan kapal ke darat serta operasi pemuatan ulang. Sebanyak 61 entitas baru terdiri dari perusahaan, bank, lembaga, dan organisasi Rusia lainnya ditambahkan ke dalam daftar sanksi Uni Eropa, termasuk di Tiongkok, Turki, dan Uni Emirat Arab.